Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka rumusnya adalah G, S, P, L kuadrat, ini sama dengan P kuadrat min dalam kurung R besar min R kecil kuadrat. Di mana P itu merupakan jarak antar titik pusat lingkaran, jadi ini jarak titik pusat dua lingkaran. R besar itu jari-jari yang besar, dan R kecilnya itu jari-jari lingkaran yang kecil. Pada soal diketahui diameter yang besarnya itu 26 cm, yang kecilnya 16 cm, dan jarak AB-nya, berarti P-nya itu sama dengan 26 cm. Di sini kan diketahuinya diameternya 26 cm dan 16 cm, berarti kita cari terlebih dahulu untuk jari-jarinya. Jari-jari itu setengah dari diameternya, berarti untuk R yang besar ini sama dengan setengah dikali 26 cm, sama dengan 13 cm, dan untuk R yang kecil sama dengan setengah dikali 16 cm, sama dengan 8 cm. Sehingga untuk G SPL kuadratnya, ini sama dengan P kuadratnya itu kan 26 kuadrat, dikurangi R besarnya 13, berarti 13, min R kecilnya itu 8, dikuadratkan. Ini menjadi sama dengan 26 kuadrat itu 676, dikurangi, 13, min 8 itu kan 5, dikuadratkan 25. Maka ini menjadi sama dengan 651. Sehingga untuk G SPL-nya, ini sama dengan akar 651, satunya itu cm. Pada pilihan jawaban, tidak terdapat pilihan jawaban yang tepat. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.